Jalan tol akses ke Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat ditargetkan selesai pada 2025. Jika akses tol ini rampung, diharapkan Pelabuhan Patimban bisa menopang kawasan industri di Bekasi Karawang dan Purwakarta. Target tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat meninjau pengembangan, pembangunan proyek Pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat. Target lain, pemerintah adalah pelabuhan ini bisa menjadi alternatif selain Pelabuhan Tanjung Priuk yang saat ini jadi hub logistik utama. Pemerintah mengucurkan investasi tahap pertama sebanyak 18 triliun rupiah, tahap kedua 14 triliun rupiah dan investasi jalan tol 10 triliun rupiah. Saat ini kawasan Pelabuhan Patimban mampu menampung kendaraan siap ekspor sebanyak 218 ribu unit. Sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal, namun tentu kita berharap bahwa ini kapasitasnya akan naik. Yang berikut tentu untuk kontainer-kontainer yang selama ini juga ke Tanjung Priuk, mungkin sebagian nanti bisa dialihkan ke Pelabuhan Patimban. Nah investasi tahap pertama itu sekitar 18 triliun, tahap kedua sekitar 14 triliun, dan investasi jalan tol sekitar 10 triliun tambahan. Jadi berharap dengan selesainya nanti jalan tol, akses dari tol Cipali bisa langsung ke Pelabuhan, karena itu menjadi penting untuk menurunkan logistik kos kita. Terima kasih telah menonton!